Penyanyi Ari Lasso bakal menjalani kemoterapi sebagai proses penyembuhan kanker langka yang diidapnya. Pertama kali difonis kanker oleh dokter dan harus kemoterapi, yang terucap dari mulut Ari Lasso adalah kata botak. Sementara istri Ari Lasso, Vita Desi tertawa terbahak-bahak mendengar kekhawatiran suaminya yang bakal botak. Oleh karena itu, mantan vokalis Dewa 19 itu menyuruh Vita Desi untuk mencari penata rambut palsu terbaik. Deddy Kobuzer yang sedang mewawancarai Ari Lasso tidak bisa membayangkan jika pelantun hampa itu berkepala botak. Diberitakan sebelumnya, Ari Lasso mengumumkan bakal menjalani operasi karena ada tumor besar pada bagian limpahnya. Pengangkatan tumor dilakukan dengan cara operasi besar karena Ari Lasso sempat mengalami pendarahan hebat. Dari hasil operasi dan patologi, baru diketahui bahwa Ari Lasso difonis kanker yang ia sebut langka. Terima kasih telah menonton!